Sobat Kupas Dimanapun Berada Tiga pemuda yang tak berdaya ini merupakan pelaku kekejaman terhadap alat reproduksi gadis di bawah umur. Pula mereka telah merusak masa depan seorang gadis yang masih berstatus pelajar. Jajaran Polres Lampung Selatan dan Polsek Penengahan bertindak cepat meringkus ketiganya. Mereka berinisial RE 18 tahun, YU berusia 18 tahun warga desa Sukapura Kecamatan Seragi dan LE berusia 23 tahun warga desa Palas Jaya Kecamatan Palas. Mereka ditangkap pada Selasa 15 Maret 2022 karena telah berbuat hal tak pantas kepada siswi kelas 9 SMP berinisial ZE yang masih berusia 14 tahun. Di rumahmu atau di rumah teman? Kamu kenal sama cewek? Kenal. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Kayak mana caranya? Dia kan masih sekolah nih. Kau bawa dari sekolah atau jeput dari sekolah atau dari rumah? Dari dia ini pak. Habis main. Habis main. Kak susul. Habis itu saya bawa ke rumah. Kok bisa kamu orang bertiga yang garap gimana ceritanya itu? Di gilir-gilir gitu di ini? Apa tuker-tukeran apa bagaimana? Tukeran pak. Hal yang kontek sama temanmu ini? Enggak pak. Dia datang sendiri ke rumah. Oh datang sendiri. Itu cewekmu bukan? Cewek saya pak. Cewek kamu? Kamu jual lah di orang ini enggak? Saya pun sendiri. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin menjelaskan, ketiganya menyetuguhi perempuan di bawah umur secara bergilir. Kejadian itu bermula saat korban berangkat ke sekolah. Namun, tidak kunjung pulang hingga petang. Kondisi itu membuat orang tuanya melapor ke Polsek Penengahan, pada Sabtu, 12 Maret 2022. Atas laporan itu, personil reskrim Polsek Penengahan dan unit PP Apolres Lampsel melakukan penyelidikan terhadap hilangnya anak di bawah umur. Tak butuh waktu lama, polisi telah mengidentifikasi para pelaku dan keberadaannya. Parahnya, tersangka berinisial R merupakan kekasih korban. Aksi merusak masa depan korban berlangsung di salah satu rumah pelaku. Keberadaan rumahnya saat itu memang sedang kosong. Yang miris adalah bukannya melindungi sang kekasih dari tindak kejahatan, sang pacar justru membiarkan kawannya meluncurkan nafsu duas terhadap korban yang tidak berdaya. Yang tak kalah memilukan, pacar korban bersama kawannya lebih dulu mengajak perempuan itu menenggak minum-minuman yang menghilangkan kesadaran. Saat tidak sadar itulah sang pacar mengajak korban pemesraan. Mereka melakukan tujuh kali keintiman dalam keadaan terpengaruh minum-minuman yang dilarang beredar di negara ini. Maret 3 hari tidak kembali dilaporkan kepada pihak kepolisian, khususnya posis penanganan. Tindak nanti kemudian posis penanganan bersama dengan unit PPA Satreslin melakukan pendidikan dan menemukan di salah satu kejaman dengan inisial Y. Di mana inisial Y ini adalah salah satu rekam daripada inisial E, L, T, R. Inisial R. Pada saat kita kembali di tanggal 12, korban menghubungi R. Untuk menjemput korban dari sekolah. dan R membawa ke rumah Y. Y ini adalah seorang yang diri di rumahnya, orang tua yang bekerja di luar yang kemudian memanfaatkan rumah kosong itu sendiri untuk menyimpan korban. Nah beberapa dari hari itu korban dan para pelaku tinggal di dalam rumah itu di mana dalam keadaan mabuk. Jadi menggunakan minuman-minuman keras, R sendiri selaku pacarnya ya, berhubungan 7 kali, terus kemudian disajikan kepada rekannya dengan inisial L berhubungan sekali, kemudian pemilik rumah inisial Y ini mencabuli. Nah itu yang dilakukan oleh tiga orang ini terhadap si korban. Atas perbuatan itu, tersangka dijerat pasal 332 KUHP dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemirsa Kupas TV Banyak faktor yang membuat angka kejahatan terhadap gadis di bawah umur semakin meningkat. Salah satu pemicunya adalah membudaknya konten pemicu syahwat di berbagai platform. Konten terlarang bagi anak usia muda itu mudah didapat hanya melalui internet, ponsel, TV, DVD, komik, bahkan games. Hanya sekali klik, video terlarang di Indonesia dapat diakses, bahkan bagi anak-anak. Pola asuh dan pendidikan dalam keluarga pun turut menyumbang dekadensi moral remaja. Selama ini telah terjadi kesalahan budaya karena adanya pemahaman perihal mengasuh dan mendidik anak hanyalah tugas ibu. Sedangkan tugas ayah hanya mencari nafkah. Padahal, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Selain itu, kesibukan kedua orang tua yang menghabiskan waktu hanya untuk bekerja menyebabkan perhatian keluarga sangat lemah dalam menanamkan agama dan kasih sayang. Dari Lampung Selatan, Immanuel, Kupas TV, melaporkan.